Diam-diam Amerika Serikat ternyata sudah memiliki rencana jika Hamas saat ini menguasai Gaza dihancurkan. Adalah otoritas Palestina, PA, yang akan memainkan peranan bagi masa depan Gaza. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, saat bertemu Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, di Ramallah, Minggu 5 November 2023. Hal ini menjadi kunjungan pertama Blinken ke Ramallah sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober. Menurut pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Blinken berpikir sangat penting untuk memberitahu perkembangan terbaru kepada Abbas terkait banyaknya usaha yang dilakukan pada beberapa pertemuan dengan Israel. Bagaimana kami dalam pertemuan Jumat 3 November 2023 menekan Israel untuk meminimalisir menyakiti warga sipil? Ujar pejabat itu mengenai apa yang dikatakan Blinken ke Abbas, seperti dikutip dari CNN. Sang pejabat juga mengungkapkan Blinken ingin otoritas Palestina memainkan peranannya di Gaza setelah Hamas dihancurkan. Meski begitu, topik masa depan pemerintahan di Gaza tidak menjadi fokus utama pembicaraan Blinken dan Abbas. Diketahui bahwa otoritas Palestina merupakan bagian dari Fatah, kelompok pergerakan pembebasan Palestina lainnya yang berpusat di Ramallah, tepi barat. Sedangkan Hamas sendiri dikenal lebih berkarakter militer menguasai Gaza. Sang pejabat mengatakan bahwa pertemuan tersebut digambarkan sangat produktif dan membangun. Ia menegaskan sebagian pembicaraan terfokus pada situasi Gaza dan tepi barat pada saat itu. Terima kasih telah menonton!